Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya review untuk video yang ketiga di hari ini. Jadi, sekarang saya mau membahas ada satu berita yang sangat-sangat heboh dan betul-betul sangat hangat sekali, panas sekali ya. Sampai-sampai satu atau dua hari lalu ya, ada member saya mengangkat topik ini dari sebuah media tentang masalah mikrostrategi ya, mikrostrategi incorporation yang memang rugi ya. Dia mengakumulasi bitcoin kok malah rugi 2,1 triliun. Suatu angka yang saya pikir bukan main-main ya, cuman apakah Anda tahu jalan ceritanya, kenapa sampai seperti itu ya. Jadi, ada berita ini ya di liputan6.com, jadi tanggal 2 ya, tanggal 2 itu berarti kan marin ya, mikrostrategi rugi 2,1 triliun dalam kepemilikan bitcoin. Waduh, ini kalau perusahaan teman-teman, rugi seperti ini, lumayan cenat-cenut juga sebetulnya ya. Cuman ya, kita harus perjelas dulu sebetulnya bagaimana jalan ceritanya. Seperti itu ya teman-teman, oke ya, siap ya. Ya, jadi perusahaan Amerika yang menyediakan intelijensi bisnis ya, perangkat lunak seluler dan layanan berbasis cloud, serta pemilik bitcoin terbesar, mikrostrategi namanya perusahaannya, melaporkan biaya penurunan nilai aset digital non-tunai sebesar 146,6 juta atau 2,1 triliun pada kuartal 4 2021. Ya, dilansir dari Coindex, biaya tersebut naik dari 65,2 juta pada kuartal sebelumnya. Jadi, ternyata mereka mengalami pembengkakan ya, pembengkakan penurunan aset lebih dari 100% dari kuartal sebelumnya, teman-teman. Ya, penurunan nilai tersebut mencerminkan penurunan harga bitcoin dengan harga saat bitcoin diperoleh. Seperti itu ya, jadi kalau kalian perhatikan kan misalnya di coin market cap, teman-teman, seperti ini ya. Ini kan coin market cap, kita coba lihat misalnya bitcoin ini ya, kuartal 4 itu kan berarti maksudnya akhir tahun loh teman-teman ya. Misalnya all, all, seperti ini ya. Nah, Anda bisa melihat kan bahwa ini sekarang bulan 1 ya, 1 year coba. Bulan 1, nah dari sini teman-teman ya, kuartal 4 itu berarti dari bulan 9. Nah, dari sini ya, dari bulan 9 ini sampai bulan Desember ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi dari bulan 9 sampai bulan 12, sebetulnya kan harganya flat sebetulnya, hampir sejajar sebetulnya teman-teman. Cuman, apa yang membuat mereka kok jadi rugi besar seperti itu ya, kira-kira begitu ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita membuka coingeco.com teman-teman, di sini ada uniknya ya, ada uniknya, ini saya close dulu ya teman-teman. Ada uniknya di sini, kita bisa tahu di resources ini ya, di menu resources ini, Anda coba nanti pelajarin ya teman-teman masing-masing, baik CMC maupun CG ini menu-menunya ini apa aja, itu menarik-menarik loh infonya teman-teman. Nah, ini di resources, ini kita bisa melihat di bitcoin treasury. Nah, di bitcoin treasury, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah bitcoin holdings by public companies. Jadi ada 27 yang ditaruh di sini ya, 27 perusahaan terbesar pemegang bitcoin. Nah, memang nomor 1 si mikrostrategi ini teman-teman ya, Anda tahu kan bahwa si bitcoin tadi itu kan cuma ada kalau nggak salah 2 juta ya, dari segi total supply ya. Total supply-nya kan, ini kita coba lihat lagi ya. Nah, 21 juta ya, sorry. 21 juta adalah maksimum supply, tapi kan total supply-nya 18,9 juta ya, 18,9 juta. Nah, sementara 18,9 juta, sementara dia sendiri si mikrostrategi ini, dia punya 121.044 bitcoin ya. Jadi, kalau dibandingkan percent of total bitcoin supply, dia sendiri mengempit, ya, menggenggam 0,576%. Cukup besar loh teman-teman itu. Baru ternyata nomor 2 Tesla. Kalau ini kan kalian nggak usah, pastikan bukan asing lagi ya. Galaxy Digital Holdings Square, ini dari Amerika-Amerika, Kanada, Amerika, banyak kan sih Amerika ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi, Anda tahu bukan Amerika itu kenapa ya nggak menolak, mentah-mentah, apa ini namanya, crypto. Banyak sekali mereka mengamankan asetnya di bitcoin loh teman-teman. Ya, Jepang hanya satu ini saya lihat, Kanada, dan seterusnya ya. Indonesia nggak ada ya. Seperti itu ya. Jadi, ada yang mengamankan sampai level terendah itu adalah 18 keping lah, kira-kira kita bilang begitu ya. Seperti itu. Dan, kalau kita lihat micro strategy ini, teman-teman, entry value-nya itu 3,5 miliar USD. Ini dia, 3,5 miliar USD. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jalan ceritanya kalau sampai rugi, Bang? Kira-kira kan begitu. Anda, saya ajak ke sini untuk mengetahui kebenaran data bahwa memang dia, micro strategy memang adalah holder nomor 1 di bitcoin. Oke, sudah ya, sampai di situ ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ini, pemberitaan ini, supaya kalian tahu jalan ceritanya gimana. Apakah itu floating loss atau fixed loss? Bingung lagi ya, apa itu? Apa itu maksudnya, Bang? Kalau floating loss, ya sama seperti kalian misalnya beli, apa ini? Saham atau micin ya. Misalnya, katakanlah, apa ya, yang saya mau bilang ya. Misalnya, baby doge coin. Misalnya begitu, baby doge coin, kalian beli. Kemudian, kalian beli di harga tinggi. Nah, harga hari ini ternyata minus 40%. Nah, minus 40% itu, kita nggak boleh bilang kita loss total atau rugi. Saya sudah, jadi nggak boleh ngomongnya, saya sudah rugi 40%. Nggak boleh begitu. Salah itu, ngomongnya. Saya floating loss 40%. Artinya, bedanya di mana, Bang? Kalau floating loss, berarti kamu belum jualan, kamu belum jual tokennya. Jadi, belum realisasi, belum realize loss. Belum loss yang terealisasi. Tapi floating. Kenapa begitu, Bang? Loh, kalau besok-besok naik, apakah tetap dia minus 40%? Nggak, kan? Kalau tiba-tiba dia terbang, 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 bahkan menjadi, katakan, plus 30% justru. Nah, itu namanya floating profit. Jadi, selama belum dieksekusi, ya, selama belum dijual, ya, itu belum real, teman-teman. Itu disebut floating atau bahasa Indonesia-nya potensi rugi atau potensi untung. Begitu, ya. Nah, saya ajak kalian sedikit untuk memahami, ya, terutama member-member saya atau subscriber saya. Kalau kalian mungkin masih newbie atau belum terlalu paham, saya ajak kalian mulai sekarang berpikir, membaca laporan keuangan. Saya background saham, jadi hari-hari, ya, seperti ini kerjaan kami, membaca laporan keuangan. Jangan mumet, ya. Jadi, Anda bisa pergi ke website-nya mikrostrategy.com. Nanti Anda bisa download di sini, mikrostrategy announces fourth quarter 2021 financial results. Di sini, ya. Nah, kemudian, kalau sudah diklik kiri, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ini dia, teman-teman. Jadi, ini adalah laporan keuangannya, annual report-nya, ya. Mikrostrategy announces fourth quarter 2021 financial results, ya. Jadi, kita bisa pergi ke halaman apa yang dimaksud sama mereka itu, yang di publik itu. Ini loh, teman-teman. Ya, digital, ini di sini, ya. Digital asset impairment losses, begitu. 146.587. Ya, ini kan kalau kalian lihat ini satuannya in thousand, ya, dalam ribu. Jadi, 146.587 x 1.000, ya. 146.587. Nah, ini, impairment ini, teman-teman. Ini kan maksudnya potensi kalau di jajaran perbankan atau perusahaan asuransi atau perusahaan investasi, apapun itulah, ya, yang punya dana besar dan menginvestasikan dananya di market yang gerak-gerak, ya. Misalnya seperti saham, kripto, itu selalu akan pakai kata impairment. Impairment losses. Jadi, kalau ini bahasa keren, sih, ya. Kalau kita bilang potential losses. Begitu aja, biar jangan susah, ya. 146.000. Nah, ini kalau kita hitung kira-kira begini, teman-teman. Dari annual report of micro strategy, ya, dalam ribuan. Digital asset impairment losses. 146.587. Nah, kursusnya adalah anggap 1 dolar itu 14.400. Jadi, berarti ini, teman-teman, kalau misalnya kita kalikan, ya. 146.587 x 1.000, karena dalam ribu, ya, kali kursnya. Makanya dapatlah 2,1 triliun. Ini kan 2,1 triliun, ya. Nah, jadi ini sekali lagi cuma floating loss. Ya, memang, sih, kalau harga Bitcoin akan ngedam lagi, lebih parah lagi. Katakanlah dia sampai tembus, misalnya. Ini kan, hari-hari ini kan Bitcoin, katakanlah di harga 533 juta, ya. Kemarin kan sempat tembus ke 400-an, ya. Kalau memang, misalnya, katakanlah nanti dampak dari kebijakan-kebijakan The Fed, makroekonomi, global, begitu. Memang ini ancur, katakan sampai 300 juta atau 350 juta, ya, harus saya akui bahwa ini akan membengkak, teman-teman. Ini akan membengkak nominalnya, jumlahnya. Tetapi, selama mikrostrategi tidak menjual, ya, kan, aset-aset digital itu, yang notabene adalah Bitcoin, itu tetap cuma potential losses. Jadi, itu simpatnya adalah temporal, temporarily, ya. Jadi, nggak fix, ya. Kecuali kalau mereka udah nggak tahan, nggak kuat. Loss, nah, itu bahasa kerennya, ya. Kak Loss, wah, ya jadi. Loss-nya benar-benar jadi. Jadi, kalau begini masih potensial loss. Saya nggak tahu kalau dia bisa tembus sampai ke 350 juta per Bitcoin. Ini mungkin bisa 2 kali lipat sampai 5 triliun mungkin. Satu angka yang nggak enak untuk dilihat. Kalau ngomongnya, kalau berbau-bau loss ini, kan, teman-teman. Kalau gede itu mengganggu psikologi kita, bukan? Begitu, ya. Oke, tapi, teman-teman, di luar ini, tahu nggak kalian? Jadi, kalau kita baca laporan keuangannya, ya, ini dari segi, walaupun ada potensial losses begitu, tapi kalau kita perhatikan, ada lho peningkatan aset, nih, dia, ya. Lihat, nih. Nih, digital asset, ya, ini, ya, teman-teman. Dari, ini kan dalam juta, ya. 1.054.000, ya. Dalam, bukan dalam juta, dalam ribu. Ini kan berarti 1 miliar sekian-sekian, ya. US dollar menjadi 2.8, jadi 2 miliar. Walaupun seperti itu, jadi supaya kalian melihat, itu potensial. Sebetulnya penyebabnya adalah pertambahan digital asset ini yang luar biasa. Ya, misalnya gini, kita lihat. Jadi, ini saya pindahkan, ya. Dari 2020, bacanya ke kiri, ya. Biasanya laporan keuangan itu tahun yang recently, ya, itu di sebelah kiri, ya. Tahun yang terakhir itu di sebelah kanan, seperti itu. Jadi, kalau kita bandingin, teman-teman, ya, ini dibanding ini, itu 170 persen, loh, naiknya. Anda bayangkan tidak? Mereka udah jelas-jelas, kok. Mereka mengakumulasi bitcoin, udah jelas-jelas, begitu. Kalau kalian lihat, misalnya, di ini, nah, ini di websitenya. Ini kan udah jelas-jelas, ada kelihatan. Bitcoin. Spesial, mereka tambahkan bitcoin. Apalagi yang mereka beli, kalau bukan bitcoin. Seperti itu, loh, teman-teman, ya. Nah, ini, kalau misalnya kalian ubek-ubek ini, apa ini namanya, teman-teman, website-nya mereka, ya. Nanti kalian akan tahu, mereka ini beli, apa ini namanya, beli bitcoin-nya itu kapan-kapan aja. Ada, nanti ya, nanti kalian coba perhatikan. Seperti itu, ya. Kalian nanti coba lihat. Itu bisa ketahuan, mereka beli, apa ini namanya, bitcoin ini kapan-kapan-kapan. Dan mereka memang menambah, loh, teman-teman. Mereka tuh memang menambah, seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi, asetnya bertumbuh. Karena bertumbuh aset, lah, maka terjadi ledakan impairment loss. Jadi, seperti itu, ya, teman-teman. Itu, itu, itu. Kadang, kalau dalam membaca media, kita harus, ya, bacanya hati-hati. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, ya. Ini dia. Jadi, berdasarkan balance sheet, ya. Ini kan tanggal 30 Juni 2020. Kalian bisa melihat bahwa digital asset, original cost, basis. Nah, ini kan kelihatan, ya. Jadi, kalau kita lihat, misalnya, ini pertambahannya, ya. Jadi, Juni 2020, 425 ribu USD. Ya, ini kan dalam ribu. Kemudian, dia beli lagi. Ini kan aset purchase, ya. Tanggal, bukan tanggal. Purchase pembelian Juni 2020, 425, ini. Naik lagi, dibeli lagi. Ya, kan September, beli lagi. 700 ribu USD. Kemudian, ini beli lagi. Ya, Desember 2020, sejutaan. Kemudian, beli lagi Maret. Kemudian, beli lagi Juni 2021. Beli lagi. Nah, ini kan memang, itu yang saya bilang tadi. Memang mereka mengalami pelipat gandaan gitu, sampai naik 170%. Kelihatan di data laporan keuangannya ini, memang saban kuartal mereka beli terus. Begitu lho. Dan ini memang terjadilah impairment law sesuatu ini. Tiap kuartal, tiap kuartal. Seperti itu, teman-teman. Paham, ya? Nah, ini kan? Seperti itu. Sampai kayak gini, jadinya jumlahnya bengkak. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat lagi di sini. Nah, ya. Approximately, ini number of Bitcoin health at the end of quarter. Jadi, mereka sebetulnya baru mulai mengakumulasi itu ya sejak kuartal ke-3 ya. Kuartal ke-3 2020. Di sini kan masih 0, teman-teman. Nah, ini udah mulai mereka mengakumulasi ya. 38.250 Bitcoin. Seperti itu. Tambah lagi. Nah, ini kan? Kalau kalian lihat kan naik terus nih, teman-teman. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Jadi, saban kuartal mereka belanja Bitcoin sebetulnya. Seperti itu ya. Dan Anda bisa baca di sini keterangannya, teman-teman. Bahwa ya mereka beli itu macam-macam ya. Nah, sumber dananya, teman-teman. Seperti itu ya. Ada dari uang cash. Ada dari, ya mungkin dari keuntungan perusahaannya. Langsung diinvestasikan. Itu sah-sah saja. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa melihat, teman-teman. Coba ya. Nanti kalian baca ini ya. The lowest market price for Bitcoin during quarter represent the lowest market price for one Bitcoin reported on the Coinbase exchange during the respective quarter without regard to when microstrategy purchase any of its Bitcoin. Jadi ya. Dituliskan berdasarkan harga Bitcoin yang ada recently ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini, teman-teman ya. Jadi, mereka kuartal ketiga, katanya 2022, eh 2020, ini menggunakan using excess cash. Jadi, di laporan keuangan itu kan selalu ada uang cash, teman-teman. Jadi, kalau kelebihan cash itu maksudnya, ya mereka melihat banyak banget ini uang cash kita ini, bro. Kita kira-kira kan begitu ya. Waduh, dikemenain ini. Nah, itu bisa kelihatan di aset. Nah, current asset seperti ini, teman-teman. Nah, ini, ini ya. Jadi, Anda bisa melihat kan ini ada cash. Seperti itu. 63, 63 juta ya. 63, 356. Jadi, kalau misalnya kalian 63, 356 ya. Kali seribu. Kali ini misalnya. Coba ya, saya hitung dulu ya. Kita hitung sama-sama ya. Sama dengan ini dikali ini. Nah, begitu. Nah, teman-teman. Coba teman-teman lihat ya. Ini 9,12. Berarti 912 miliar. Nah, jadi mereka punya cash itu. Ya, memang perusahaannya kan bagus. Perusahaannya ini kan intelijensi bisnis ya. Jadi, salah satu misalnya mereka, customer mereka adalah perbankan. Bikin aplikasi bank digital. Misalnya begitu kan. Itu kan, ya, cuannya cukup tebel lah kalau saya lihat ya. Jadi, bayangin aja ada uang cash stand-by sampai 900 miliar. Pasti mereka pihak manajemen berpikir. Banyak banget ini bos uang cash begini. Mau ditaruh kemana. Begitu kan. Di dalam perusahaan, mindsetnya seperti itu, teman-teman. Pengelola perusahaan. Kalau uangnya, uang cash itu udah kebanyakan. Ya, mereka pasti bisa bikin macam-macam. Ini kalau di perusahaan berusaha efek ya. Misalnya yang listing di perusahaan efek masing-masing negara. Yang pertama, ekspansi usaha. Maksudnya, mereka memperbesar perusahaan. Beli tanah, bikin pabrik. Kalau memang pabrik ya, sifatnya manufaktur. Begitu ya. Nah, kemudian buyback saham. Misalnya seperti itu. Kemudian membagi dividen. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ada beberapa kegunaan kalau uang cashnya banyak. Tapi kalau semua itu juga udah dipenuhi, tetap aja banyak. Karena cuannya memang kencang banget. Ya, tidak ada jalan lain. Pasti mereka akan hitung kira-kira kebutuhan cashnya. Berapa ya kita ini dalam per kuartal? Oh, sekian. Sekian 100 miliar. Misalnya 500 miliar. Waduh, ini ada 900 miliar. Kelebihan, Pak Ratus. Kita ngapain? Ya, yuk. Kita investasi lah kalau begitu. Investasi di mana? Kalau di LM, kalian tahu sendiri kan? Kan kurang progresif. Makanya itulah jalan ceritanya. Mereka beli Bitcoin. Karena apa? Isunya kan Bitcoin itu adalah the next goal. Currency. Kan kira-kira begitu ya. Dan memang dari segi cuannya kan, kenaikannya jauh lebih menarik daripada emas bukan? Begitu, teman-teman. Jalan ceritanya. Ini sebetulnya bisa loh dilihat kalau kalian mau ya. Sebetulnya, seberapa tebal sih mereka punya profit? Ini dia. Gross profit 110. Nah, gross profit 110. Seperti ini, teman-teman. Ya, 110. 512 ya. 110. Sama dengan 110. 512 kali 1000. Kali segini ya. Ini sih mikrostrategy ini. Nah, bayangin aja itu, teman-teman. Ya, laba kotornya itu hampir 1,6 triliun. Bah, ya seperti itu ya. Jadi, dan itu rata-rata segitu. Nah, ini malah di tahun 2021 ya. 2021, coba kita lihat ya. 3 month and, seperti itu ya. 12 month. Nah, ini yang berakhir dalam 3 bulanan. 3 bulanan segini ya. Tahunan segini. Waduh, ini sampai 6 triliun loh lah banyak. Dalam 1 tahun. Nah, kan pastikan berpikir ini berlimpah-limpah uang cashnya. Nah, ya aduh, kita investasi, bro. Kira-kira begitu. Tetapi, apakah ini berbahaya, Bang? Enggak. Kecuali ya. Kecuali. Satu-satunya yang membuat dia berbahaya dengan mengakumulasi Bitcoin begini. Kecuali Bitcoin betul-betul nggak ada harganya. Orang buang, buang, buang. Dan akhirnya harganya 0. Tapi, ya pertanyaan saya. Apakah kira-kira itu mungkin? Harga Bitcoin itu 0. Kalau harga Bitcoin itu 0, teman-teman. Atau merosot saja ke 1 juta. Misalnya, ini kan 500 juta. 1 juta. Saya nggak tahu ya. Token-token yang lain itu harganya jadi berapa ya. Ya, koin-koin seperti Ethereum. Begitu. Saya nggak tahu itu jadi berapa. Dan saya rasa, total global crypto market itu, market cap-nya, saya nggak tahu lah jadi berapa ya. Itu udah hancur bener kalau begitu. Dan menurut pendapat saya, nggak lah. Nggak sampai sana. Nah, seperti itu ya. Karena kan Bitcoin ini kan udah dipakai semua ini ya. Udah banyak banget yang pake lah. Nggak semua negara sih. Udah banyak bank yang pake. Dan perusahaan juga banyak bank yang pake. Jadi, kalian sudah lihat kan ini. Apa namanya? Holdernya juga. Bukan kaleng-kaleng ini, teman-teman. Kalau megang begini ya. Nah, kalau kita punya 1 biji aja kan lumayan. Kan 1 Bitcoin gitu. Cuman ya begitu. 1 biji aja udah 500 juta. Oke, teman-teman. Jadi, cukup jelas ya. Jadi, supaya kita juga jangan bingung. Dan jangan kita bilang ini isu, ini puder lah. Ini segala-galanya. Memang ada datanya. Dan itu bukan fixed loss. Itu adalah floating loss. Makanya dibilang impairment loss. Ya. Oke, cukup jelas ya. Review singkat dari saya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Orang sabar, cuannya besar. And see you at the top. Bye. 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 Bye.